Assalamualaikum teman-teman. Sekarang waktunya kita update harga Xiaomi Redmi Series di bulan September 2023 ya. Kita mulai dari Redmi A1. Harga Redmi A1 ini untuk RAM 2 dan memori internal 32GB harganya tetap di 999.000 rupiah. Untuk RAM 3 dan memori internal 32GB harganya juga tetap di 1.149.000 rupiah. Layar Redmi A1 ini IPS LCD 6,52 inci dengan resolusi 720x1600 pixels dan refresh rate 60Hz. Operating system Android 12. Chipsetnya Mediatek Helio A22. Baterai 5000 mAh dengan charging 10W dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 1 dengan resolusi 8MP. Kamera selfie-nya 5MP. Pilihan warnanya ada 2, Blake dan Light Blue. Kita lanjut ke Redmi A2. Harga Redmi A2 ini untuk RAM 3 dan memori internal 32GB harganya tetap di 1.099.000 rupiah. Untuk RAM 3 dan memori internal 64GB harganya juga tetap di 1.199.000 rupiah. Layar Redmi A2 ini IPS LCD 6,52 inci dengan resolusi 720x1600 pixels dan refresh rate 60Hz. Operating system Android 12. Chipsetnya Mediatek Helio G36. Baterai 5000 mAh dengan charging 10W dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 1 dengan resolusi 8MP. Kamera selfie-nya 5MP. Pilihan warnanya ada 2, Blake dan Light Blue. Bergerak ke Redmi A10. Harga Redmi A10 dengan RAM 3 dan memori internal 32GB turun Rp100.000 jadi Rp1.099.000 rupiah. Untuk varian RAM 3 dan memori internal 64GB harganya tetap di Rp1.299.000 rupiah. Dan untuk varian RAM 4 dan memori internal 64GB harganya juga tetap di Rp1.399.000 rupiah. Layar Redmi A10 ini IPS LCD 6,53 inci dengan resolusi 720x1600 pixels dan refresh rate 60Hz. Operating system Android 11. Chipsetnya Mediatek Helio G25. Baterai 5000 mAh dengan charging 10W dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 2. Kamera utama 13MP. Dan kamera depth 2MP. Kamera selfie-nya 5MP. Pilihan warnanya ada 3. Graphite Gray, Sky Blue, dan Chrome Silver. Bergerak ke Redmi A10. Redmi A10 dengan RAM 4 dan memori internal 64GB harganya turun Rp200.000 jadi Rp1.399.000 rupiah. Sedangkan untuk RAM 4 dan memori internal 128GB harganya turun Rp300.000 jadi Rp1.499.000 rupiah. Layar Redmi A10 ini IPS LCD 6,71 inci dengan resolusi 720x1650 pixels dan refresh rate 60Hz. Operating system Android 11. Chipset Snapdragon 680. Baterai 5000 mAh dengan charging 10W dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 2. Kamera utama 50MP. Dan kamera depth 2MP. Kamera selfie-nya 5MP. Pilihan warnanya ada 3. Graphite Gray, Mint Green, dan Ocean Blue. Bergerak ke Redmi 12C. Redmi 12C dengan RAM 3 dan memori internal 32GB harganya tetap di Rp1.299.000 rupiah. Untuk RAM 4 dan memori internal 64GB harganya juga tetap di Rp1.399.000 rupiah. Dan untuk RAM 4 dan memori internal 128GB harganya tetap juga di Rp1.499.000 rupiah. Layar Redmi 12C ini IPS LCD 6,71 inci dengan resolusi 720x1650 pixels dan refresh rate 60Hz. Operating system Android 12. Chipset Mediatek Helio G85. Baterai 5000 mAh dengan charging 10W dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 2. Kamera utama 50MP. Dan kamera depth 0,3MP. Kamera selfie-nya 5MP. Pilihan warnanya ada 2. Graphite Gray, dan Ocean Blue. Bergeser ke Redmi 10 5G. Harga Redmi 10 5G untuk RAM 4 dan memori internal 128GB harganya turun Rp100.000 jadi Rp2.099.000 rupiah. Untuk varian RAM 6 dan memori internal 128GB harganya tetap juga di Rp2.399.000 rupiah. Layar Redmi 10 5G ini IPS LCD 6,58 inci dengan resolusi 1080x2408 pixels dan refresh rate 90Hz. Operating system Android 12. Chipset Mediatek Dimensity 700. Baterai 5000 mAh dengan charging 22,5W dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 2. Kamera utama 50MP. Dan kamera depth 2MP. Kamera selfie-nya 5MP. Pilihan warnanya ada 3. Aurora Green, Chrome Silver, dan Graphite Gray. Beralih ke Redmi 10 2022. Redmi 10 2022 dengan RAM 4 dan memori internal 64GB harganya tetap di Rp1.799.000. Untuk varian RAM 6 dan memori internal 128GB harganya turun Rp300.000 jadi Rp1.799.000. Layar Redmi 10 2022 ini LCD 6,5 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Operating system Android 11. Chipset Mediatek Helio G88. Baterai 5000 mAh dengan charging 22,5W. Dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 50MP. Kamera ultrawide 8MP. Kamera makro dan kamera depth 2MP. Kamera selfie-nya 8MP. Pilihan warnanya ada 3. Carbon Gray, Pable White, dan Sea Blue. Bergerak ke Redmi 12. Redmi 12 dengan RAM 8 dan memori internal 128GB harganya tetap di Rp1.999.000. Dan untuk RAM 8 dan memori internal 256GB harganya juga tetap di Rp2.199.000. Layar Redmi 12 ini IPS LCD 6,79 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Operating system Android 13. Chipset Mediatek Helio G88. Baterai 5000 mAh dengan charging 18W. Dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 3. Kamera utama 50MP. Kamera ultrawide 8MP. Dan kamera makro 2MP. Kamera selfie-nya 8MP. Pilihan warnanya ada 3. Black, Blue, dan Silver. Bergerak ke Redmi Note 11. Harga Redmi Note 11 untuk RAM 4 dan memori internal 128GB harganya naik Rp200.000 jadi Rp2.399.000. Sedangkan untuk varian RAM 6 dan memori internal 128GB harganya naik Rp100.000 jadi Rp2.699.000. Layar Redmi Note 11 ini Super AMOLED 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Operating system Android 11. Chipset Snapdragon 680 4G. Baterai 5000 mAh dengan charging 33W. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 50MP. Kamera ultrawide 8MP. Kamera makro 2 dan kamera depth 2MP. Kamera selfie-nya 13MP. Pilihan warnanya ada 3. Graphite Gray, Star Blue, dan Twilight Blue. Beralih ke Redmi Note 11 Pro. Harga Redmi Note 11 Pro untuk RAM 6 dan memori internal 128GB harganya tetap di Rp3.399.000. Untuk varian RAM 8 dan memori internal 128GB harganya juga tetap di Rp3.699.000. Layar Redmi Note 11 Pro ini Super AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Operating system Android 11. Chipset Mediatek Helio G96. Baterai 5000 mAh dengan charging 67W. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 108MP. Kamera ultrawide 8MP. Kamera makro dan kamera depth 2MP. Kamera selfie-nya 16MP. Pilihan warnanya ada 3. Graphite Gray, Polar White, dan Star Blue. Lanjut lagi ke Redmi Note 11 Pro 5G. Harga Redmi Note 11 Pro 5G untuk RAM 8 dan memori internal 128GB harganya masih sama di Rp4.099.000. Layar Redmi Note 11 Pro 5G ini Super AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Operating system Android 11. Chipset Snapdragon 695 5G. Baterai 5000 mAh dengan charging 67W. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 3. Kamera utama 108MP. Kamera ultrawide 8MP. Dan kamera makro 2MP. Kamera selfie-nya 16MP. Pilihan warnanya ada 3. Graphite Gray, Pebble White, dan Atlantic Blue. Bergerak ke Redmi Note 12. Harga Redmi Note 12 untuk RAM 4 dan memori internal 128GB harganya turun Rp300.000 jadi Rp2.099.000. Untuk varian RAM 6 dan memori internal 128GB harganya juga turun Rp300.000 jadi Rp2.2.299.000. Dan untuk varian RAM 8 dan memori internal 128GB harganya juga turun Rp300.000 jadi Rp2.499.000. Layar Redmi Note 12 ini AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Operating system Android 13. Chipset Snapdragon 685. Baterai 5000 mAh dengan charging 33W. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 3. Kamera utama 50MP. Kamera ultrawide 8MP. Dan kamera makro 2MP. Kamera selfie-nya 13MP. Pilihan warnanya ada 3. Ice Blue, Mint Green, dan Onyx Grey. Lanjut lagi ke Redmi Note 12 Pro 4G. Harga Redmi Note 12 untuk RAM 6 dan memori internal 128GB harganya tetap di Rp3.299.000. Dan untuk varian RAM 8 dan memori internal 256GB harganya tetap di Rp3.799.000. Layar Redmi Note 12 Pro 4G ini AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Operating system Android 11. Chipset Snapdragon 732G. Baterai 5000 mAh dengan charging 67W. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 108MP. Kamera ultrawide 8MP. Kamera makro 2MP. Dan kamera depth 2MP. Kamera selfie-nya 16MP. Pilihan warnanya ada 2. Graphite grey dan Glacier blue. Terakhir ke Redmi Note 12 Pro 5G. Harga Redmi Note 12 Pro 5G untuk RAM 8 dan memori internal 256GB harganya tetap di Rp4.399.000. Layar Redmi Note 12 Pro 5G ini di OLED 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Operating system Android 13. Chipset Mediatek Dimensity 1080. Baterai 5000 mAh dengan charging 67W. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 3. Kamera utama 50MP. Kamera ultrawide 8MP. Dan kamera makro 2MP. Kamera selfie-nya 16MP. Pilihan warnanya ada 2. Midnight Black dan Sky Blue. Jadi itu dia teman-teman update harga Xiaomi Redmi Series di bulan Juli 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe untuk lihat update harga HP yang lainnya.